Sampah merupakan masalah yang paling mendasar di dalam kehidupan. Segala bentuk upaya terus dilakukan guna mengurangi produksi sampah setiap harinya. Memang tidak mudah untuk merubah pola perilaku masyarakat dalam menyikapi sampah-sampah yang ada. Untuk itu, Organisasi Bengkel Kreasi Indonesia Berkarya mengadakan kegiatan Jambore Banyuwangi Bebas Sampah. Bertempat di desa Pondok Nongkobanyuwangi, kegiatan Jambore Banyuwangi Bebas Sampah dilaksanakan. Pantai Gedung Deruslah menjadi pilihan tempat kegiatan berlangsung. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 24 hingga 26 Januari. Dan para peserta diajari bagaimana cara mengolah sampah dan membuat pupuk kompos dari bahan dasar sampah. Untuk peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari kalangan pelajar SMK, Man Pondok Pesantren, serta para pecinta alam dan karang taruna. Sedangkan materi yang diajarkan diantaranya, pengolahan sampah dan limbah B3, ekonomi kreatif berbasis sampah, etika kepada alam, workshop praktek kompos, sumber guna mangrove, yang menariknya dalam kegiatan Jambore Banyuwangi Bebas Sampah tersebut, dihadiri oleh Dik Doang. Yang istimewa pada acara Jambore Banyuwangi Bebas Sampah ini, teman-teman tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi di sini juga mereka mendapatkan praktek langsung. Jadi dari apa yang disampaikan pemateri, mereka juga merasakan aplikasinya langsung di tempat ini. Yang pertama. Yang kedua, mereka akan mendapatkan link-link nantinya ketika mereka ingin belajar tentang pengolahan sampah lebih lanjut lagi. Dalam kegiatan tersebut, selain menghadirkan Dik Doang, juga mengundang beberapa pemateri yang memang bergelut di pengolahan sampah, seperti Kang Dikin, Renung Rubi, serta Seniman Pak Punjul. Mereka saling berbagi ilmu dengan para peserta lewat praktek dan diskusi, mengenai bagaimana sikap kita dalam menghadapi problem sampah tersebut. Kita bertujuan dengan adanya kegiatan ini, kita bisa mencetak para pionir-pionir muda untuk peduli terhadap lingkungan, utamanya sampah. Jadi, dari kepedulan itu, kami berharap bahwa mereka nantinya bisa bergerak di lembaga pendidikannya dan di desa, itu dengan cara kegiatan-kegiatan seperti bank sampah dan lain-lainnya. Yang penting mereka mulai menumbuhkan kesadaran untuk mengelola lingkungan. Peserta juga sangat antusias dalam mengikuti berbagai kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia. Mereka mengaku dalam kegiatan ini bisa mendapatkan teman dan ilmu baru. Ia juga berharap bahwa kegiatan ini tidak berhenti di sini saja, supaya kegiatan seperti ini bisa terus berkelanjutan, agar nantinya semakin banyak masyarakat yang bisa memahami tata cara mengelola sampah. Tim Liputan Banyuang TV melaporkan.